Tuh, jadi usap dulu rambutnya Yang kedua, si lukanya ini tuh gak boleh kena air Jadi boleh kena air kencing tapi gak boleh kena air dan gak boleh Halo guys, sahabat cilu, welcome back di youtube channelnya Nah, di video kali ini kita kan dari kemarin kan kalian tahu tuh Excel itu kita bawa sunat, ya papi ya Dan ini tuh adalah hari ketujuh pasca Excel disunat Nah, jadi kenapa sih banyak yang tanya tuh Kenapa sih kok bayi disunat, kenapa sih kok masih kecil Kasian kok harus disunat sih, kenapa sih, kenapa sih gitu kan Jadi banyak yang complain begitu Dan di video kali ini kita bakal jawab Kenapa kita sunat Excel dan gimana sih cara kita merawat Excel pasca disunat Dan Excelnya tuh ada di belakang Lagi bobo Oke, jadi kalo kalian penasaran sama videonya Jangan lupa di like Di comment dan juga di subscribe Ya, stay Oke, jadi yang pertama itu Kenapa sih pertanyaannya, kenapa sih kita sunat Excel dari bayi Kenapa papi? Karena kalo udah gede pasti kan banyak takutnya gitu Udah bisa megang-megang Jadi lebih baik kita sunat pas masih bayi gitu Iya Jadi, waktu kita konsultasi sama dokter ahli bedah anak Nah, si dokter itu tuh bilang Katanya kalo misalnya kita Kita Apa namanya? Sunat Sunat Pas udah besar Atau pas anaknya itu udah bisa tengkurap Minimal udah bisa tengkurap Nah, lukanya itu bakal lebih sulit untuk sembuh Karena kan nanti dia keteken-tekan si penisnya itu ya Waktu tengkurap Nah, terus Kenapa juga harus dari bayi? Nah, karena Si pembuluh darah bayi itu kan masih kecil Jadi Penyembuhan lukanya lebih cepat Dan juga bakal minim risiko pendarahan Terus, kenapa juga dari bayi? Karena kan bayi belum bisa merasakan sakit yang terlalu gitu Yang terlalu mengganggu Uh, anaknya ngulet Belum bisa merasakan sakit yang terlalu mengganggu Terus, abis gitu dia belum bisa garuk-garuk kan Area kemaluan dia yang habis disunat itu Jadi Eee, otomatis Lebih cepet sembuhnya Karena anaknya gak kepo gitu Uh, sayang Sayang, 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 sayang Sayang, sayang Hmm, udah waktunya milih ya, guys Yang kedua Si lukanya ini tuh gak boleh kena air Jadi boleh kena air kencing Tapi gak boleh kena air Dan gak boleh Orang tuanya pegang Kalo misalkan pun Kita mau pegang Harus cuci tangan bersih dulu gitu Bener-bener bersih pake sabun ya Yang ketiga Harus dipakein salap Terus menerus Dan itu salapnya Sampai 3 kali Sampai 4 kali Sampai 4 kali Jadi pagi, siang, sore, malam Nah, terus si salapnya juga harus super tebal Dan kita Kalo misalnya ada si salapnya Kan nanti bakal menguning ya Berkerak gitu Nah itu gak boleh kita Kopek-kopek Gak boleh kita lap juga Jadi biarin aja sampai kering gitu Dan anaknya gak nangis sih Karena kemarin itu Disunatnya itu manual Plus Di kauter Jadi Dia tuh kayak di clamp gitu Kayak di solder ya Kayak dibakar Kayak dibakar Jadi lukanya langsung kering Jadi pas H plus 1 pun Si anaknya udah kayak gak ngerasa apa-apa Udah merasanya kayak Gak sakit sama sekali Fine-fine aja gitu loh Terus yang keempat Kita harus sekain dia Karena dia gak boleh kena air Gak boleh mandi Nah jadi dia cuma boleh kena air kencingnya Tapi gak boleh kena air mandi Betul Jadi ini dia caranya Waktu Mami nge-sekain Excel Pasca disunat Nah sekarang kita mulai sekain dedenya Jadi sekainya kayak biasa Disini Mami udah ada air nih Air hangat Terus ada washcloth juga Jadi airnya itu Air hangat Suam-suam pokok Dan sekain dedenya itu Harus dari atas dulu nih Dari bagian kepala Yang gak Excel Tuh Jadi usap dulu rambutnya Nah Nah Jadi dokter bilang Perawatan pasca sunat ini Gak boleh terkena air Selama tujuh hari Hei 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 Dia suka ngoceh-ngoceh sendiri tuh Sahabat Cihuy Dede ya Ayo Sebelah lagi Hei Hei Pintar Aduh Nah Sekarang kita bilas dulu Atau gak dibalikin deh Bagian sebelah sininya Kita lap mukanya Tinja Tinja mukanya Dede Hei Hei Dia tuh seneng banget nih Kalo kena Yang seger-seger Tuh Dede tuh gak pernah nangis loh Sahabat Cihuy Kalo misalnya lagi disekain Atau lagi dimandiin Hei Pintar ya Nah Terus kita Bilas Hmm Sersingnya lucu amat sih Hmm Sayangku Ekspresinya lucu amat sih Tuh Nah Terus jangan lupa Jari jemarinya juga Ya Sahabat Cihuy nih Soalnya kan tangan dia mengepal terus Terus ada di dalam sarung tangan Jadi bener-bener harus bersih nih Pinjem dulu sayang Pinjem dulu tangannya Tuh Lucu banget kan Habis diseka Sini pinjem dulu Tuh Dikepal terus nih Gimana mau bersih nih Hehehe Terus jangan lupa ya Bagian lipatan-lipatan itu Harus bener-bener dilap Pinjem keteknya Tuh Iya 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 Biar wangi Jadi walaupun Dede gak mandi Dede harus tetep bersih ya Dek Ayo sini Nih Sayang Pinjem 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 Jangan dikepal terus pinjem Oh Oh sini Bilas dulu Bilas dulu Nah kalau takut dianya kedinginan Bagian-bagian yang basahnya harus dilap dulu sahabat Cihuy Takutnya kan anak bayi kan kedinginan Takutnya kan anak bayi kan kedinginan Jadi harus dilap dulu Iya Iya Sayang Tuh Harus dilap dulu semuanya Biar Dedenya gak kedinginan Iya Terus Dedenya ditutupin aja tuh kan Dingin Tingin kan Lihat apa Lihat apa Lihat apa Ayo Pinjem Wah Sayang Jadi sekanya seperti seka pada umumnya Dan harus hati-hati ya Karena kan masih baik Jadi gak boleh terlalu pasar Sebelah lagi Sayang Sayang Udah Nah sini Sayang Dingin ya Dingin ya Dingin Terus biasanya Mami selalu duluin Bagian atasnya Kalau udah selesai harus dilangsung di minyak telonin Tuh ekspresinya Dede lucu amat Seneng kalau udah diolesin minyak telon Seneng banget Kalau udah diolesin minyak telon Tuh Ini dagunya lihat tuh ada dua Dede tuh Bagian belakangnya Bagian belakang Sebelahnya lagi Ya ekssel ya Aduh Aduh Dianti sayang Keselat Sekarang Pakein baju dulu atasnya ya Biar eksselnya gak kedinginan Satu Satu Dua Tiga Baju lu Baa Dede seneng ngomong ya Dede pengen ngomong apa itu Sekarang ekssel mau pake baju dulu Pake baju dulu Eh seneng amat ya Mukanya happy banget ya Ayo pinjam dulu Aduh pintar banget sih Ini anak ganteng Kesayangannya Mami Seneng banget Diajak ngobrol ya Jadi kalau Mami biasanya Abis mandi itu Bagian atasnya dulu Disekat Terus dibajuin Biar bagian atasnya gak kedinginan Ya Udah ya Udah iya Udah ganteng Iya Dede Nanti Dede Bentar lagi Dede Bisa pake cepet undut ya Iya Yuk Sekarang Sekarang bagian Atas Eh bawahnya Oh Oh Hati-hati sayang Selamat tinggal Tapi kan Mukanya udah seka Yuk Sekarang Kita Seka Bagian kakinya Tuh Terus kita Biar gak dingin Nah terus yang paling penting Perawatan setelah Sunat itu Anak bayinya Harus dipakein Pampers Dua size Lebih besar Daripada size Sekarang Coba Uh Gak ada ee deh Terus kita Lap dulu Kedinginan dia Agak terus kering Nah terus Bagian kemaluan itu Harus selalu kering ya Tapi Jangan Jangan Kenain bagiannya Abis disini Kena Apapun Terus kita pakein Kerem dulu Biar gak ruang-ruang Kulitnya ya Dek Kita pakein Biar gak ruang Terus Yang paling penting itu Harus pake Si Salep Yang udah di resep Dokter Jadi ini tuh Salepnya Untuk Mempersepat Apa Proses penyembuhan luka Terus kita pakeinnya Segini Tuh Nah Sebesar Biji jagung Terus kita olesin Eh Nah Terus kita harus pakein Kita harus pakein Si Salep sunatnya Tuh kan Udah gak sakit sama sekali Nah Dipakeinnya kayak tebel-tebel gitu Dan semuanya Dikenain Hmm Terus pakein Pampersnya pun Gak boleh terlalu ketat Jadi harus longgar Kalau misalnya Habis disunat Dan yang paling penting itu Size-nya itu Harus dua kali lebih besar Dari ukuran bayinya sekarang Tuh Excel udah gak sakit sama sekali Jadi Dari hari pertama pun Udah Langsung Kering Kering lukanya Terus ini bedong lamanya Kita ganti deh Sayang Tuh Kita pakein bedong Karena kalau misalnya habis disunat itu Belum boleh pake celana Jadi silangnya ini kayak disarungin Tuh Selesai Bedongnya jangan terlalu ketat ya Nah Selesai deh Jadi Sekanya setelah sunat kayak gitu ya Dek Dede Saban Nah terus Sekarang kita mau cuci mulutnya Dede Excel dulu Yuk Siap Mami cuci tangan dulu Terus cuci mulutnya deh ya Biar lidahnya Gak ada putih-putih Terus cuci mulutnya itu dari perban Kayak gini Dari dua lapisan perban Terus di gulung-gulung Nah obatnya segini nih Sahabat Cihun Eh jangan tuh ya Nah udah Udah Jangan tuh Obatnya segini Terus Lihat Kita masukin Nih Tup 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 Tunggu sampai dede mangap Ayo nak Tup Cip Ah dedenya mangap Lihat tuh Eh seneng dia Diemut Ayo Nah terus ini disikatin Harus sikat lembut Ke bagian arah gusinya Yang bagian atas Kiri dan kanan Langit-langitnya Bagian bawah Tuh Jadi kayak pake sikat gigi Cuma karena dedenya belum ada giginya Jadi kita sikatnya pake perban ya deh Terus Lidahnya Nah Lidahnya tuh Sahabat Cihun Uh Uh Kayak Lidahnya pinjem dulu Uh Diemut Diemut Nah untungnya ini air mateng Terus ini obatnya juga bisa ditelen Tuh Jadi gak masalah Ya nak ya Ayo pinjem lagi Nah Udah selesai deh Yeay selesai Sekarang maksudnya dedenya cucu Cucu Tuh Tuh Lihat Udah nyariin susu tuh Tuh Lihat tuh Udah nyariin susu tuh Ya kita nyusu dulu Mau nenein mami Mama Mau nenein mami Mama Jadi belum pake Hair lotion Kita pakein secukupnya Ini dedenya udah rewel Udah pengen mami cucu Kita pake ini ya Biar dedenya makin ganteng Sahabat Cihun Terus disisian deh Tuh rambutnya deh tebal banget ya Bagus banget rambutnya Jadi seneng banget disisiannya Sayangku Sayangku Sudah selesai Nah segitu aja videonya dari kita kali ini Kalo misalnya kalian masih penasaran juga Kalian bisa langsung cek aja ya di google Apakah sunat pada bayi itu baik Yang terbaik atau Yang terbaik atau tidak Karena kalo mami papinya eksel memutuskan sunat dari bayi Supaya ekselnya itu gak traumatis secara psikologis ya Bener gak tau apa-apa juga Iya bener gak tau apa-apa Karena kalo misalnya udah gede nanti dia malah jadi takut-takut kan Ragu-ragu Sedangkan sunat itu baik untuk kesehatan Biar juga menghindari dari segala penyakit kelamin Betul papi Nah gitu Seperti itu deh Oke Jadi Kalo misalnya kalian masih penasaran juga Boleh deh Mami papi Yang masih baru Bisa tanyain juga Konsultasi langsung ke dokter ahli bedah anak dong Pastinya ya Jadi jangan ke dokter umum Kalo kita sih saranin ke spesialis Biar Lebih Terpercaya Terpercaya Dan profesional di bidangnya Atau ahlinya gitu Oke Sobat cuy Jadi segitu dulu videonya dari kita kali ini Nah Kalo kalian suka sama videonya Jangan lupa di like Comment Dan juga di subscribe ke youtube channel Angelina Anissa Dan Thank you all subscribe Dan juga Share ke social media kalian Thank you for watching Hope you like it See you in next video Bye-bye 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 Terima kasih.